Alhamdulillah, teman-teman semua sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing agar Allah memberikan banyak kebaikan pada hari ini kita dimudahkan dalam menganalisis apapun yang akan kita lakukan ke depannya dengan hati yang senang dan gembira berdoa dimulai berdoa selesai terima kasih, silahkan Bu Fitri saya lihat aku ke Bu Hasna nih jadinya salam PPG dulu berarti ya oke oh iya di mana itu? di rumah tidak di sekolah berarti ya? tidak aman kalau di rumah oke teman-teman Jumat Barokah nih nuansa apa nih kuning-kuning ya kita salam PPG dulu teman-teman dengan semangat yang ceria ya buka micnya dulu supaya masih ada Bu Rohana, masih ada Bu Leli, Bu Misda kita salam PPG dulu salam PPG Indonesia selamat menikmati 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 tepuk empat konsentrasi tepuk lima udah keren luar biasa bapak bapak kayaknya pengennya nyanyi deh tergantung yang mandu lah yang mandu minta kita tepuk-tepukan kita tepuk-tepukan aja terus sampai akhir ya sampai akhirnya cukup ya untuk pembuka kita mulai saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati dan juga muliakan Alhamdulillah sudah bergabung disini guru pamong kita kepala sekolah senior kita Alhamdulillah masih terpemantau jadi ibu-ibu semua ibu-ibu semua mahasiswa BPPG harap diingat ya ibu diri itu selalu selalu memantau apa saja yang ditanyakan apa saja yang dilakukan ketika mengikuti sesi ini ya jadi terima kasih ibu-ibu muliawati sudah mendam dini dari awal dan seperti biasa sesi pertama insya Allah saya nanti kemudian berikutnya ibu jadi boleh ini dulu ya boleh sarapan kopi dan lain sebagainya bersama keluarga ibu-ibu ya Pak Yan terima kasih berikutnya yang saya banggakan dan juga yang berbahagia ya mudah-mudahan berbahagia di hari Jumat ini karena hari Jumat itu tadi sudah ada yang mengatakan Jumat berkah Jumat barokah dan lain sebagainya ya di hari Jumat itu identik dengan Seidul Ayam ya istilahnya merupakan hari yang ditunggu-tunggu ya hari yang membahagiakan harapannya bagi ibu-ibu semua Alhamdulillah di hari ini hari ini merupakan pertemuan kita untuk mata kuliah kedua di hari yang ketujuh ya kalau tidak salah Bu Serli di hari yang ketujuh ya ya betul Bapak oke dan di hari yang ketujuh ini kalau saya lihat mata-matanya sudah mulai ini ya sudah mulai ada yang lelah ya sudah terlihat ya perjuangan sepertinya untuk mengisi LMS kemudian juga tugas-tugas yang menjadi tagihan di learning management system ya sekali lagi Alhamdulillah ya Alhamdulillah pada hari ini tidak ada yang ini ya tidak ada yang sedang sakit kalau lihat dari senyum-senyumnya sih walaupun capek walaupun lelah tapi masih tetap semangat ya untuk mengikuti sesi pertemuan kita di hari ketujuh ini oke ibu-ibu guru semua yang cantik-cantik tidak ada yang tampan karena hanya ibu-ibu ya yang cantik-cantik di hari ketujuh ini kita akan masuk pada pembahasan lanjutan ya dari hasil penentuan solusi yang sudah dibuat yang sudah diputuskan oleh ibu-ibu semua jadi hari ini kita akan membahas tentang pengantar rencana aksi ya pengantar rencana aksi apa saja nanti yang akan dilakukan apa saja yang ini ya yang akan dibuat oleh ibu-ibu semua pada tahapan rencana aksi ini oke sebelum nanti kita membahasnya lebih lanjut saya akan meminta satu persatu oke semuanya akan berbicara sekarang kaitannya dengan rencana aksi persiapan seperti apa yang sudah di ini yang sudah dipersiapkan oleh ibu-ibu semua untuk membuat rancangan pembelajaran inovatif ya pada tahapan rencana aksi ini yang pertama saya akan pilih mungkin yang oke yang saya tidak tahu pagi ini sepertinya belum sarapan atau bagaimana tapi wajahnya sepertinya masih lapar ya Burita alami silahkan Burita halo ibu siapa nih ibu 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 persiapannya untuk pembuatan rencana aksi silahkan seperti apa siapannya ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi suaranya suaranya putus-putus tidak pak ya suaranya seperti ada gresek-greseknya bukan sih ibu kalau di saya seperti ini pak kalau dimatiin dimatiin gambarnya gak ini sih gak putus-putus mungkin karena sinyal ya oke tidak apa-apa saya mati gresek-gresek daripada tidak memilih kantiknya Burita Melani silahkan dihidupkan kamera saya mati gambarnya dulu ya pak ya sudah silahkan silahkan untuk persiapan saya untuk pembelajaran aksi satu ini jujur saya masih membuat RPP-nya bapak jadi masih proses untuk pembuatan modul ajarnya terus kemarin saya juga sudah mempraktekan latihan ke anak-anak untuk memakai aplikasi Assembler Edu jadi anak-anak saya memakai handphone di HP-nya masing-masing memakai aplikasi tersebut walaupun memang awalnya agak susah saya berikan informasi kepada anak-anak memberikan caranya bagaimana terus nanti kalian bagaimana kalau sudah memakai aplikasi tersebut dan ternyata antusias anak-anak sangat besar dan sangat menarik katanya kata siswa saya jadi coba bu seperti ini terus gitu belajarnya pakai aplikasi karena mereka senang pakai handphone gitu walaupun kan memang di pembelajaran itu tidak di sekolah itu tidak boleh membawa handphone ya tapi saya sudah izin juga sama kepala sekolah untuk sementara pakai handphone itu sih pak untuk persiapannya jadi saya masih proses untuk membuat RPP sama untuk aplikasi yang saya perkenalkan lebih dahulu latihan kepada anak-anak jadi ada dua aplikasi saya baru mengaplikasikan ke anak-anak itu baru satu aplikasi nah selanjutnya saya inginnya latihan mengajar dulu karena kan hanya 30 menit ya satu jam ya dan saya ingin latihan dulu sama anak-anak itu memakai waktu apakah cukup sampai satu jam pelajaran dalam satu materi seperti itu Bapak kalau persiapan dari saya oke terima kasih banyak Bu Rita Melani jadi paling tidak sudah ini ya sudah mulai ada trial sudah ada mulai pengenalan terlebih dahulu kepada peserta didik nantinya akan seperti apa ya praktek pembelajaran yang akan dilakukan oke terima kasih kita beri tepuk tangan ibu-ibu semua untuk Bu Rita Melani ya mudah-mudahan ibu-ibu yang lain nanti juga sudah pada tahapan itu ya sudah mulai ada trial yang diberikan kepada para peserta didik kemudian juga sudah mempelajari secara komprehensif tentang ragam aplikasi ragam model ragam metode ragam pendidatan yang digunakan dalam kaktik pembelajaran oke berikutnya yang senyumnya hari ini sepertinya irut sekali diberikan Ibu Emi Nobita Sari silahkan Ibu Emi silahkan Ibu baik Pak Assalamualaikum semuanya Assalamualaikum Bu Lili Pak Ian terkait persiapan rencana aksi kali ini saya hanya baru mempersiapkan desainnya ya Pak desain nanti pembelajaran doktor di kelas saya bagaimana jadi saya mendesain nanti pelaksanaan solusi yang saya ambil untuk pembelajaran di kelas yang kedua saya sudah mulai mempersiapkan perangkatnya mulai cari bahan ajarnya medianya RPP juga terkait medianya saya belum coba di kelas karena memang di sekolah masih agak sibuk ya Pak P5 dan kegiatan pentas seni dan lain-lain jadi saya belum ke anak-anak kayak Bu Rita Pak gitu aja Pak terima kasih oke baik terima kasih singkat padat dan jelas ya jadi bedanya dengan Bu Rita tadi kalau Bu Rita sudah mulai untuk mencoba mengenalkan apa yang akan digunakan nanti kemudian para peserta didik juga sudah punya ini ya sudah memberikan respon mereka tentang yang digunakan oleh Bu Rita sementara kalau Bu Eni sepertinya masih sibuk P5 masih banyak kesibukan di sekolah ya katanya oke jadi harapannya ya Bu Eni Nobita Sari sesibuk apapun ya di sekolah dengan ragam P5 ataupun penugasan-penugasan lain misalnya dari kepala sekolah harapannya paling tidak mulai dari sekarang harus sudah ada trial-nya terlebih dahulu ya sudah harus ada sosialisasinya terlebih dahulu kepada para peserta didik sehingga nanti ketika tahapan mata kuliah ketiga di praktik pembelajaran masing-masing peserta didik itu mereka sudah punya ini ya sudah punya pemahaman awal ya jadi para peserta didik kemudian Bu Eni juga nanti sudah satu frekuensi ya ketika menerapkan proses pembelajaran kepada para peserta didik jadi tidak ada lagi mereka yang kebingungan dengan apa yang disampaikan ketika Bu Eni mengajar harapannya begitu sesibuk apapun sebanyak apapun ya program yang ada di sekolah silahkan curi-curi waktu ya curi-curi waktu curi-curi kesempatan untuk ya paling tidak mulai mengenalkan kepada para peserta didik sehingga baik Pak nanti mereka sudah punya basic understanding ya jadi sudah ada pemahaman awal oke terima kasih banyak Bu Eni Nabi Tasari mari kita beri pukaran untuk Bu Eni oke terima kasih Pak ya sama-sama Bu Eni oke berikutnya setelah Bu Eni kita minta oke yang dari tadi saya senang sekali melihat beliau senyumnya terus sincere istilahnya ya di sini ada Ibu Siti Rohana walaupun kurang tidur sepertinya semalam rata-rata semua sih kurang tidur silahkan Ibu Siti Rohana silahkan Ibu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi Bapak dan Ibu Lili ya untuk pengembangan perangkat pembelajaran ini saya sudah mulai menyusun RPP walaupun saya itu masih agak kebingungan tentang yang pertemuan satu dan pertemuan kedua itu Pak saya masih bingung kemarin itu kan di grup WhatsApp yang yang gabungan itu mahasiswa ada admin ngirimin RPP contoh RPP nah di contoh RPP itu disitu satu pembelajaran dibagi dua pertemuan nah saya cek lagi jadi itu kan kebetulan PJBL ya Pak ya nah di pertemuan pertama itu pas banget di kelas lima materinya itu bahasa Indonesia SBDP dan IPA nah kalau yang saya lihat dari contohnya di bahasa Indonesia di pertemuan pertama di contoh RPP-nya itu bahasa Indonesia tentang buat pertanyaan terus SBDP-nya buat komik nah itu pertemuan pertama nah pertemuan kedua pas pertemuan keduanya itu materinya tentang pernafasan manusia Pak jadi yang saya masih agak bingung sekarang apakah satu pembelajaran itu dibuat dua kali pertemuan atau dua itu kalau di contoh itu kan dua kali pertemuan ya Pak jadi sepaham saya itu kan namanya satu pembelajaran itu harusnya satu hari sepaham saya Pak ya jadi ketika melihat itu saya masih agak bingung akhirnya saya buatnya ya sepaham saya dulu deh nanti baru tanya ke misterian lagi gitu gitu Pak nah lalu untuk saya kan rencananya mau pakai aplikasi Assembler Edu nah kemarin sih rencananya hari Rabu saya mau suruh anak-anak bawa HP cuma karena di kondisi sekolah yang gak memungkinkan akhirnya saya batalkan walaupun waktu hari selasanya anak-anak udah saya kasih lihat nih Assembler Edu kayak gimana sih dua orang maju ke depan kayak gini loh bentuknya baru hanya seperti itu aja Pak dua orang dua orang buat pengenalannya hanya seperti itu rencananya kan saya mau lihat di HP anak-anak itu support apa enggak kalau pakai Assembler Edu kadang-kadang ada yang enggak ini gak support gitu Pak baru sampai situ baik Pak terima kasih baru sampai sana oke baik kita beri tepuk tangan untuk Gu Siti Rohana ya yang ketika diberikan kesempatan untuk menceritakan persiapan beliau langsung bilang saya masih bingung oke itu luar biasa ya oke baik dari yang sudah disampaikan oleh Gu Siti Rohana tadi ya pertama keitarnya dengan pembelajaran ya keitarnya dengan pembelajaran yang nanti akan dilakukan idealnya ya sekali lagi ibu-ibu semua idealnya misalnya di dalam satu ini ya di dalam satu pembelajaran seperti yang dikebukakan oleh Ibu Siti Rohana tadi itu misalnya dalam satu kali pertemuan itu tuntas silahkan kalau memungkinkan akan tetapi sintek-sintek yang ada baik itu di dalam problem based learning kemudian di project based di project based learning terutama ya kalau kita menuntaskan hanya dalam satu pertemuan sampai dengan semua sintek ya semua tahapan-tahapan di dalam project based learning itu mungkin agak berat ya sehingga diperlukan ada dua sesi ya atau ada dua pertemuan begitu ya ketika misalnya ketika misalnya di problem based learning itu untuk satu kali pertemuan sampai tuntas ya silahkan saja ya sehingga dua pertemuan nanti ada dua ini ya ada dua topik yang nanti akan diajarkan oleh Ibu Siti Rohana maka itu tidak apa-apa sekarang sudah tidak bingung Ibu Siti Rohana tapi kewajahnya masih kebingungan jadi Pak misalkan saya itu kan masalahnya tentang hasil belajar IPA ya Pak nah kalau yang contoh yang saya lihat itu dia di pertemuan pertama proyeknya itu SBDP Pak buat komik nah untuk pertemuan kedua baru IPA di RPP yang saya buat itu itu kan buat teks non-fiksi dan ekosistem saya rencananya membuat diorama ekosistem kalau saya mau bagi dua berarti saya buat proyek yang bahasa Indonesia gitu Pak harus ada proyeknya oke kalau mau buat jadi dua berarti ya silakan pada pertemuan pertama itu fokusnya bagaimana agar para peserta didik paham terlebih dahulu ya proyek yang akan mereka buat nanti seperti apa kemudian di pertemuan keduanya baru nanti actionnya mereka langsung praktek untuk pembuatan diorama tersebut begitu berarti sintaknya satu sampai lima pertemuan pertama harus selesai Pak oke kembali lagi di proyek based learning tadi sudah saya sampaikan kalau misalnya bukan sekarang saja saya sampaikan saya kira di pertemuan kemarin di awal juga sudah saya sampaikan kepada ibu-ibu-ibu semua kalau misalnya memungkinkan kalau misalnya memungkinkan semua sintak yang ada di problem based learning maupun proyek based learning itu dalam satu kali pertemuan silahkan tidak apa-apa akan tetapi kalau susah kalau sulit terutama ini ya terutama proyek based learning karena kalau dalam satu pertemuan kita memberikan materi topik kepada para peserta didik kemudian kita juga berharap sudah ada proyek yang diini oleh para peserta didik itu kan membebani sekali oleh karena itu dibutuhkan dua begitu ya oke ini siapa Bu Siti cuma jelas baik Bapak jelas insya Allah berarti nanti saya coba buat RPP-nya misalkan saya sintak satu dua dan tiga sampai menjelaskan bagaimana cara pembuatan diorama ekosistem nanti untuk pertemuan selanjutnya baru saya fokus ke anak membuatnya oke yang memungkinkan seperti itu Kak iya silahkan ya berarti itu yang dilakukan oke waktunya panjang juga kalau buat diorama oke jawabannya seperti itu ya ya insya Allah oke sudah jelas ya oke terima kasih banyak dan sekali lagi ketika nanti ibu akan ini ya ibu akan meminta para peserta diriku untuk membuat proyek karena ini kaitannya dengan proyek based learning pastikan yang mereka buat itu nanti adalah ini ya diorama-diorama yang memang mereka sukai ya mereka bisa misalnya membuat diorama tersebut dengan hal-hal yang menjadi favorit mereka dan lain sebagainya di dalam sehingga kegiatan membuat diorama tersebut merupakan kegiatan melakukan hal yang disukai ada hal yang membuat mereka tertarik untuk menyertaskan tugas proyek yang diberikan oleh ibu Siti Rohana begitu ya ibu Siti Rohana cukup jelas ibu jelas pak terima kasih bingung-bingung lagi nanti pegangan sama ibu Hasna siap ibu Hasna oke terima kasih untuk ibu Siti Rohana ibu semua oke terima kasih sudah berbagi berikutnya kita ke ini ya yang dari kemarin ibu Misda dari awal saya lihat sepertinya tegang sekali ibu tarik nafas tarik nafas wajahnya ibu itu sepertinya penuh dengan ini ya penuh dengan tugas-tugas kemudian banyak yang dipikirkan sepertinya jangan dipikirin ya ibu Misda tapi dikerjakan silahkan ibu Misda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terkait untuk pembuatan rencana aksi masih dalam proses pembuatan RPP Bapak tapi saya ada yang mau ditanyakan ya oke ini sama kayak yang tadi ya diberikan waktu untuk menjelaskan persiapannya malah bertanya nanti sesi pertanyaan setelah semuanya bertanya soalnya gini Pak awalnya kan saya mau pakai PJBL tapi karena saya rasa masalahnya itu kan yang berkaitan dengan rendahnya minat siswa dalam bertanya jadi saya ingin menggunakan LSQ Pak kira-kira masih bisa untuk dirubah enggak soalnya kan kayaknya lebih cocok ke situ karena berkaitan dengan bertanya gitu Pak ketimbang saya pakai PJBL makanya RPP-nya juga saya untuk langkah-langkah pembelajaran pada kegiatan intinya belum saya lanjut oke jawabannya sederhana yang memudahkan untuk ibu dan nantinya itu masuk di kriteria yang diharapkan di PPG Daljab ini yang mana ibu yang baru ini ya ya silahkan soalnya kemarin kan sempat ini katanya PJBL dan PBL gitu Pak model-model lainnya boleh ibu silahkan kalau misalnya dengan menggunakan model kepelajaran lain dan menurut hipotesa Bu Misde ini bahwasannya itu bisa menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi maka silahkan tidak apa-apa gitu ya iya baru itu aja Pak baru pembuatan RPP aja baru pembuatan RPP saja iya belum belum lanjut kesananya belum lanjut kemana Ibu belum lanjut kemana untuk media medianya kayak gitu tuh Pak oke baik jadi jadi mudah-mudahan Bu Misda nanti akan bisa membuat apapun model yang dipilih silahkan kita anggap itu adalah model terbaik yang akan digunakan untuk menentatkan permasalahan karena sekali lagi yang paling tahu kondisi situasi sarana dan prasarana di tempat masing-masing ibu-ibu semua mengajar adalah ibu-ibu sendiri mengepastikan apa yang dipilih model metode kemudian media dan lain sebagainya itu merupakan ini ya merupakan pilihan terbaik yang nantinya ketika praktik pembelajaran ketika ibu-ibu semua mengajar akan nyaman untuk dibawakan akan nyaman ketika ibu-ibu semua mengajar begitu ya Bu Misda terima kasih jangan dipikirkan tapi dikerjakan ya Bu Misda oke terima kasih banyak Bu Misda mari kita beri tepuk tangan ibu-ibu untuk Bu Misda oke mudah-mudahan tidak ini lagi ya tidak banyak beban pikiran lagi berikutnya kita akan pilih siapa yang belum ya oh masih banyak ini ya kita akan pilih Bu Lely Herlina yang kalau Bu Lely Herlina wajahnya memperlihatkan optimisme ya sepertinya sudah selesai semua oke silahkan Bu Lely silahkan ibu ya Allah nggak apa belum mempersiapkan semua jadi ceritakan persiapan awalnya saja ibu silahkan oke rencananya saya akan mengambil tema 6 menuju masyarakat sejahtera subtema 1 masyarakat peduli lingkungan pada tema tentang pubertas Pak metode yang digunakan itu menggunakan metode problem best learning kemudian nanti medianya pakai media video audio visual gitu kemudian untuk yang permasalahan kedua itu tentang numerasi saya mengambil materi matematika tentang main modus median rencananya pakai media kanva gitu kayak membuat komik gitu Pak kenapa 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 ya begitu baru ya bagus ya rencananya gitu Pak nanti yang kemampuan numerasi saya mengambil materi main modus median mencari itu dalam bentuk komik pakai menggunakan media kanva Pak Iyan Pak Netor itu saja Bu Lely Herlina iya belum tahapan yang dilakukan apa tahapannya tahapan yang dilakukan apa tahapannya yang sudah dilakukan untuk persiapan untuk menggunakan yang disebutkan oleh Ibu tadi silahkan apa kira-kira tahapannya ya apa videonya gak ada sebentar silahkan lanjut apa tahapannya kalau pada PBL itu nanti membuat kelompok anak-anak terdiri dari lima orang-anak kegiatan kolaboratif kemudian siswa berdiskusi tentang ciri-ciri pubertas itu yang untuk memotivasi pembelajaran siswa ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan kemudian kemudian nanti dilihat dari fisiknya gitu kemudian dapat dijelaskan juga dengan video dan gambar berdasarkan fakta ciri-ciri pada anak laki-laki seperti apa kemudian yang perempuan apa gitu itu nanti menyebutkan ciri-ciri fisik mereka kalau laki-laki tinggi berat badan kemudian dada terlihat bidang gitu tumbuh jangkuran kalau laki-laki seperti itu nanti ada gambar-gambar gitu oke nanti akan tumbuh jangkut ya gitu ya 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 gitu nanti dilihat pertama kan lihat dulu dari gambar tapi sebelumnya mereka apa memperhatikan dulu gitu kayak gitu Pak oke baik terima kasih banyak Lely Terima kasih Bapak oke mari kita tepuk tangan dan Bu Lely Bu Lely Herlina ketika menjelaskan tentang persiapan percaraan apa yang akan dilakukan nanti usahakan menjelaskannya itu dengan penuh optimisme ya tadi di awal saya sudah ini saya sudah puja-puji ya tadi jadi haramannya harus benar-benar percaya diri ketika ini ya ketika menjelaskan oke tahapannya nanti akan seperti apa jadi jangan masih ragu-ragu kesannya untuk mengimbangkan hati-hati ya begitu ya ini belum yakin ya Bapak terima kasih oke jadi seperti yang saya sampaikan ke Bu siapa tadi ya ke Bu Misda ya jadi jangan dipikirin tapi dikerjakan kemudian ini kalau gak yakin yakinkan diri ya gitu oke Bu Lely Herlina dan harus semangat jangan lemes-lemes ya oke oke kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Lely ya ibu-ibu semua oke terima kasih banyak berikutnya yang belum siapa ada oke yang senyumnya tidak tuntas-tuntas dari awal sampai akhir Bu Anita Purnawasari oke silahkan Bu Anita silahkan Bu Anita diceritakan Bu Nishan baik Pak kalau saya ya yang sudah saya persiapkan pertama membuat RPP merancang RPP-nya nah kebetulan kan saya ada dua itu kan yang pertama kan mengeja suku kata dan yang kedua itu kan matematika kesulitan belajar anak tuh kurangnya hasil belajar anak pada matematika penyumbuhan dan pengurangan nah pada RPP matematikanya saya pakai kurikulum 13 pada tema 7 sub-tema 3 dan 4 karena sub-tema 3-nya itu penjumlahan dia membahas penjumlahan dan sub-tema 4-nya itu dia membahas pengurangan nanti saya gabung saya pilih indikator-indikatornya yang memungkinkan untuk dilaksanakan selama 30 menit dan itu pun medianya kan saya pakai kanva nah materinya saya pakai kanva saya rancang jadi tengah-tengahnya itu ada itu apa video pembelajaran gitu yang menjelaskan nanti tentang penjumlahan dan pengurangan gitu terus nanti ada permainan supaya kelas tidak bosen lah ke boring sebelumnya kan nanti sebelum itu kan pasti yang pertama itu berdoa dan s-breaking dulu untuk apa mengumpulkan ininya siswa gitu kondusif dulu jadi s-breaking dulu terus setelah permainan itu pakai pakai kuisis kalau yang matematika eh kalau matematika saya pakai reaktif edu apa itu namanya aplikasi kreatif edukatif itu jadi permainan aja nah selanjutnya baru ada itu PBL gitu jadi dia itu memusun puzzle yang masih kosong gitu kan itu dikasih masalah karena PBL ya masalahnya mereka menyelesaikan masalah puzzle yang masih kosong kemudian untuk yang bahasa Indonesianya itu karena mengeja suku kata sama pakai kanva juga cuma di tengahnya itu ada permainan juga gitu selain ada video gitu permainannya dia pakai kuisis kalau saya pakai kuisis jadi anak-anak kebetulan kan saya tanya hp-nya nggak memungkinkan jadi yaudah kita perkenalkan aja gitu lain waktu mungkin kalau misalnya ini bisa maunya sih memperkenalkan tahut cuma mereka belum bisa untuk download aplikasinya jadi kan yaudah dikasih kuisis itu cuma untuk permainan gitu terus setelah itu baru PJBL-nya projectnya dia membuat place card kartu suku kata yang yang kecil karena kan itu sederhana gitunya juga mudah medianya didapet gitu anak-anak juga setelah penjelasan dari dari video gitu dari penjelasan guru dari pimpinan guru pasti anak-anak mungkin bisa membuat place card gitu kan yang mudah-mudahan sesuai sama yang diharapkan dan berhasil jadi anak-anak mengerti intinya mengerti suku kata gak sembarangan misalnya kata pelangi mereka bisa memisahkan suku katanya berdasarkan suku katanya gak pelangi gitu kan jadi kalau mengerti pelangi misalnya gitu jadi anak mengerti mudah-mudahan jadi terselesaikan itu masalah seperti itu menjadi solusi yang baik gitu nah persiapan saya selain RPP saya juga sudah mulai menyusun kanvanya walaupun belum tuntas terus masih mencari contoh kurikulum merdeka karena saya belum karena saya belum pakai jadi masih baru setengah pak gitu kan karena belum pakai jadi yaudah cari-cari dulu nih yang benar yang mana gitu nanti mungkin dari bimbingan Pak Eian dan Abu Lili mungkin saya lebih bisa menyusun kurikulum mereka yang lebih baik lagi gitu selain yang setelah saya susun ini terus rencana penilaian yang LKPD-nya gitu saya sudah cari-cari contohnya seperti itu itu Pak Eian yang sudah saya persiapkan sampai penilaian terima kasih kita beri tepuk tangan ibu-ibu semua untuk Bu Anita kalau dari paparan yang sudah diberikan oleh Bu Anita tadi saya kira yang paling banyak yang paling lengkap untuk persiapannya Bu Anita sudah secara terstruktur apa saja yang harus disiapkan kemudian juga tahapan-tahapannya seperti apa ketika akan diimplementasikan dalam proses pembelajaran juga sudah terlihat begitu ya Bu Anita tapi ada beberapa catatan saya kira untuk persiapan yang dilakukan oleh Bu Anita apalagi sudah sampai setengah ya kalau sudah sampai setengah berarti nanti ketika tahapan pembuat rencana aksinya tinggal menuntaskan setengah lagi untuk persiapannya begitu ya Bu Anita catatan pertama tadi kaitannya dengan ini ya kaitannya dengan problem based learning maupun project based learning pastikan nanti para keserita didik di tingkat sekolah dasar itu benar-benar menyesuaikan dengan permasalahan yang mereka hadapi kemudian solusi yang diberikan itu tidak melulu dengan ragam aplikasi yang ini ya yang dapat menyulitkan mereka ketika ini ya ketika belajar tapi aplikasi-aplikasi yang memang dari awal dari sekarang sudah diperkenalkan kepada mereka ya bu siapa bu Anita sehingga 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 nantinya ketika praktik mengajar ketika mata kuliah ketiga masing-masing mereka sudah punya gambaran masing-masing mereka sudah ini ya sudah tahu oke nanti alur pembelajaran yang akan diberikan oleh bu Anita seperti apa begitu ya kemudian catatan lainnya dari persiapan yang sudah disampaikan tadi saya ini ya saya optimis bahwasannya pembuatan dua perangkat pembelajaran yang terdiri dari dua pertemuan untuk ini untuk satu rencana aksi kemudian total ada empat pertemuan untuk dua rencana aksi selalu akan bisa dibuat ya sampai total oleh bu begitu ya mari kita beri tempat tangan untuk bu Anita mudah-mudahan yang lain nanti tidak hanya sampai setengah tapi sudah sampai saya 90% 10% lagi tinggal dituangkan begitu ya oke terima kasih banyak bu Anita berikutnya ada siapa bu Solihat sudah belum tadi ya sudah sepertinya tadi ya sudah memandu tapi memandu untuk apa tadi memandu doa memandu icebreaking memandu tepuk-tepuk tadi ya oke silahkan bu Mitri bu Mitri Solihat oke baik langsung saja Pak Ian dan Bu Lili serta teman-teman yang sudah saya lakukan untuk persiapan rencana aksi yang pertama saya download dulu contoh-contoh yang dari apa yang dikirim oleh siapa tubuh nerbaity ya di grup itu yang pertama saya cek dulu seperti apa cara membuat RPP kemudian kemarin saya sudah coba mulai memasukkan materi saya dituangkan di RPP menurut sintak-sintaknya seperti apa ini sih kalau sampai RPP sih yang untuk masalah satu insya Allah sudah tinggal lanjut ke ininya saja lampiran-lampiran terkait materinya kemudian sama apa PowerPointnya kali materi yang dituangkan dalam PowerPoint itu yang masih belum persiapan lainnya kalau ke anak-anak sudah disampaikan dari jauh-jauh hari memang tanggal 14 tanggal 15 itu sudah saya kuatkan setiap hari kalau bertemu kepada orang tua juga sudah minta tolong insya Allah mereka mengizinkan dan anak-anak juga sudah antusias selanjutnya saya juga karena kan melibatkan aplikasi kuisis yang mode kertas jadi saya sudah print juga barcode-nya dan sudah coba simulasi satu kali dengan peserta didik Alhamdulillah berhasil jadi Bismillah saya optimisi untuk nanti yang penggunaan kuisis bersama anak-anak karena anak-anak juga kemarin sempat iya seperti ini bu seru gitu kan walaupun kayaknya kemarin mereka belum masih apa masih ke permainan gitu ini ya bukan bukan ke hasil belajarnya nanti padahal nanti saya selalu akan settingnya melalui kuisis ini pemahaman anak-anak itu jadi lebih meningkat gitu apa dibanding hanya mungkin menjawab soal di buku ataupun di apa lembar kerja siswa jadi kalau melalui kuisis selain mereka bisa berkompetisi jadi mereka mereka juga bisa fokus sebelumnya pelajarannya membahas apa dan pastinya nanti soal-soal di kuisis itu akan berkaitan kemudian apalagi ya itu sih baru yang pertama Pak Yen kalau yang kedua kan saya materinya matematika ini belum jadi insya Allah proses satu-satu dulu deh mungkin itu Pak Yen dan Bu Lili serta teman-teman persiapan yang sudah dilakukan nambah deh oh iya kan tadi kayak Bu Rohana ya kalau lihat di contoh yang RPP itu yang dikirim memang ada dua proyek tapi saya insya Allah sih siasati proyeknya yang simple ya Bu Rohana jadi dalam waktu kurang lebih 2x35 menit insya Allah saya ambil proyek yang simple yang yang waktunya juga insya Allah bisa mencukupi gitu dalam satu pertemuan bisa satu proyek ketika pertemuan kedua pun ya satu proyek lagi insya Allah yang tidak ribet-ribet proyeknya jadi mudah-mudahan sih bisa maksimal dengan waktu yang tersedia harapannya ya sukses lah gitu Pak Ien dalam prosesnya nanti gitu oh saya ganti proyek aja kali ya ya lebih mudah jadi ngambilnya yang simple aja karena kan kayaknya kalau kalau kepotong sih kalau kepotong apa sintaknya emang kurang apa ya sepertinya kurang pas gitu jadi mungkin bisa bisa di ini-ini lagi kali ya tapi kalau ya memang ujung-ujungnya harus tadi Bu Rohana buat diorama yang waktunya lumayan agak panjang buat diorama apa saya buat ikuti ganti proyek aja misterian ya yang lebih mudah itu sih tadi kan udah Pak Ien ya itu menyesuaikan gitu saya kan rencana kalau ngebuat diorama buat aquarium ini buat aquarium ini aja kali ya oke cukup Bu Fitri Solehat cukup Pak Ien oke mari kita beri tepuk tangan untuk Bu Fitri Solehat Bu Fitri Solehat ini salah satu peserta yang saya kira ini ya saya kira sudah punya gambaran secara jelas tentang apa yang dilakukan nanti ketika menerapkan problem based dan project based ya itu poin pertamanya kemudian yang kedua kaitannya dengan apa yang diungkapkan tadi yang dijelaskan untuk persiapan ya saya kira ini sudah lebih dari 50% lah ya oke sudah lebih dari 50% walaupun tadi masih fokus katanya untuk yang ini ya rencana aksi pertamanya atau rencana aksi satunya terlebih dahulu kemudian kaitannya dengan pemilihan project sekali lagi bukan hanya kepada Bu Fitri saja tapi ke yang lain-lain ke semuanya project kalau misalnya tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Fitri kalau misalnya project tersebut itu bisa dikondisikan dalam tanda kutip dikondisikan untuk tuntas dalam satu satu ini satu pertemuan satu proses pembelajaran maka silahkan akan tetapi kalau misalnya tidak tuntas dalam satu pertemuan maka jatah ibu-ibu semua itu untuk satu rencana aksi itu kan ada dua kali pertemuan oke jadi bebannya tentunya berbeda kalau misalnya memilih satu project untuk satu kali pertemuan maka nanti hasilnya itu adalah dua project untuk satu rencana aksi itu membebani atau tidak nanti kepada para peserta rindik jawabannya tentunya kembali ke ibu-ibu semua karena yang paling paham karakter kemudian kemampuan para peserta rindik itu adalah ibu-ibu semua oke begitu juga untuk yang mengambil satu project untuk dua kali pertemuan ya silahkan mana yang memudahkan sekali lagi ya sesuai dengan yang saya kemukakan di awal tadi yang akan membuat ibu-ibu semua nanti tidak akan kesulitan untuk memperlihatkan oke ini loh project based learning yang saya gunakan dalam praktek mengajar ya jadi mana yang lebih memudahkan mana yang sekiranya oke ini kayaknya opsi terbaik yang bisa dilakukan dalam kegiatan project based learning begitu ya ibu Fitri Solehat oke dan kalau misalnya tadi ada ini ada keputusan dari ibu Siti Rohana oke udah mereka membuat projectnya saya ubah silahkan ya jadi tidak ada yang melarang jangan pokoknya harus pakai itu ini tidak jadi silahkan sekali lagi kalau misalnya ingin dirubah projectnya project yang memang dalam single meeting sebenarnya dalam satu kali pertemuan itu bisa tertas silahkan sekali lagi tidak memberatkan tidak membebani bagi para peserta didik dan juga bagi ibu-ibu guru semua begitu ya cukup jelas dan harapannya nanti khusus di kelompok ini ya jadi ini merupakan harapan dan saya menyarankan nantinya hasil dari ya hasil dari rencana aksi satu hasil dari rencana aksi dua itu nanti masing-masing ketika ini ya ketika praktik mengajarnya telah tuntas maka semua hasil karya dari ibu-ibu semua itu nanti akan di-hakaikan sudah pernah ada yang mengurus HKI ibu-ibu? belum Pak belum Pak sepakat ya kalau nanti setelah selesai mata kuliah ketiga dipraktik mengajar diurus HKI-nya ya jadi silahkan ya masing-masing kan misalnya Bu Fitri sudah punya oke ini loh rancangan inovasi pembelajaran untuk di sekolah dasar itu silahkan bisa didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektualnya dan itu nanti bermanfaat kalau misalnya ibu-ibu guru semua akan naik jabatan promosi jabatan selain karya katolus ilmiah HKI hak kekayaan intelektual itu juga bisa digunakan sanggup ya ibu-ibu untuk membuat HKI masing-masing ya insyaallah pak bismillah oke jadi nanti mungkin boleh meliawati boleh yang sudah menjadi kepala sekolah kemudian guru pakong senior juga bisa ini ya bisa memberikan paparan lanjutan kaitannya dengan HKI kemudian selain HKI ada opsi lain sebenarnya disini jumlah di kelas C ini ada berapa ada 10 ya ada 10 pak oke ada 10 orang dan nanti masing-masing akan memilih dari 2 rencana aksi itu misalnya memilih 1 rencana aksi 1 implementasi media pembelajaran berbasis apa yang benar-benar inovatif itu kan masing-masing ada berhalaman-halaman ada 10 halaman 15 halaman itu dikompilasi menjadi 1 digumpulkan semuanya Bu Serli jadi Bu Fitri bisa lihat misalnya ada 15 halaman Bu Hasnah ada 20 halaman sampai semuanya misalnya kemudian itu nanti dibuat bukunya inovasi pembelajaran untuk tingkat sekolah dasar itu bisa dijadikan buku begitu ya ya selalu lupa oke jadi sekali lagi itu saran saja dan mudah-mudahan itu nanti bisa bisa dilakukan oleh kelompok ini jadi luarannya nanti oleh-olehnya lah gitu ya keren pasti keren punya buku selain punya buku kemudian nanti ada HKI-nya juga begitu ya oke cukup jelas jelas pak makasih banyak baik mari kita beri tepuk tangan untuk Bu Fitri Solihar Bu Fitri luar biasa anaknya usia berapa itu sudah ikut PPG ya oke terima oke berikutnya setelah Bu Fitri kita ke Bu Hasnah ada berapa orang lagi yang belum Bu Hasnah Bu Seri belum Silahkan Oke baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam untuk persiapan persiapan membuat perangkat rencana aksi kebetulan saya Alhamdulillah sudah melihat ada contoh yang memang sudah diakui ya oleh UMJ yaitu kiriman dari Bu Nurbaiki dan memang di sana ada untuk kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka jadi ada pun untuk modul ajarnya yang kurikulum Merdeka kebetulan saya sudah punya jadi saya tinggal sandingkan saja tinggal sandingkan mana yang memang menurut saya nanti akan terbaik insya Allah itu yang saya akan ambil ya dan memang ternyata kurang lebih sama mirip tinggal disesuaikan aja sesuai dengan ketentuan yang diinginkan oleh UMJ ya nah untuk isi perangkatnya sendiri saya sudah mulai menuangkan ke modul ajar ke modul ajar meskipun kalau untuk desain atau gambaran atau bayangan sih sudah selesai semua nih di kepala cuma tinggal menuangkan menuangkan ke perangkat termasuk kata-kata dan sebagainya itu belum selesai masih di tahap penyelesaian sama merangkai-rangkai kata kalau untuk di modul ajarnya sambil membayangkan nanti actionnya itu seperti apa jadi sudah menyiapkan juga beberapa medianya sudah menyiapkan juga gambar-gambaran seperti metode itu sintak-sintaknya di perangkat jadi tadi masih proses merangkai katanya juga masih proses menyempurnakan juga untuk si modul ajarnya termasuk masih mikir-mikir juga nih tentang LKPD-nya mana yang memang lebih mudah namun efektif tercapai tujuannya terus di samping itu juga sudah sigap juga nih untuk menyediakan perlengkapannya seperti mik-mik click-on-nya karena kan kemarin dapat saran dari Bunda untuk mempertimbangkan suara ya suara ketika kita nanti action karena memang harus divideokan ya lalu beberapa perangkat tambahan seperti stand handphone ya sebetulnya lalu juga kebetulan nih saya yang testinya kan sudah lama jadi khawatir nanti ada masalah jadi juga beli yang baru tentang adapter HDMI-nya ya HDMI-nya kebetulan infocus di sekolah saya itu masih model lama sementara yang di laptop itu sudah geteng jadi yang geteng model tipis jadi itu juga sudah sedang sedang dalam perjalanan jadi kalau untuk action ke anak-anak saya memang belum jadi belum banyak juga untuk trial-nya karena memang saya masih menunggu perangkat-perangkat saya itu terus saya rasa cukup sekian Pak Ian saya masih dalam proses merangkai kata untuk kegiatan intinya nih si modul ajar biar antara pertemuan satu atau aksi satu dan sisi dua bisa efektif dan mudah tentunya terima kasih Pak Ian oke terima kasih banyak kita beri tepuk tangan untuk Bu Hasnah ibu-ibu semua oke kalau dari apa yang sudah dipaparkan tadi Alhamdulillah 100% sudah tergambarkan jadi sudah ada di kemalanya Bu Hasnah berarti tinggal dituangkan ke dalam bentuk karya di dalam perangkat pembelajarannya tapi paling tidak konsepnya kemudian apa sejagah nanti setek-seteknya kemudian tahapan-tahapannya tadi sudah dijelaskan dan menariknya lagi bukan hanya menyiapkan apa yang akan digunakan perangkat pembelajarannya tapi juga sudah memikirkan nanti kaitannya dengan sarana-perasarananya sampai kabel HDMP kemudian apa tadi infokus dan lain sebagainya itu sudah dipikirkan oleh Bu Hasnah dan jangan lupa yang paling penting paling urgent juga nanti ketika tahapan praktik mengajar karena nanti kita akan sit-in saya kemudian Bu Lili Mulyawati nanti akan sit-in akan melakukan observasi maka yang paling penting tentunya adalah koneksi internet yang harus stabil oke jadi berjumat kalau misalnya semua peralatan yang light itu sudah lengkap kemudian perangkat pembelajarannya lengkap tapi koneksi internetnya itu masih ada merah-merahnya masih ini masih tidak stabil maka nanti itu akan sangat mengganggu sekali ketika tahapan ini ya ketika tahapan praktik mengajarnya jadi silahkan dikondisikan juga dikondisikan juga untuk kelas yang akan digunakan itu merupakan kelas multimedia yang ada di sekolah tersebut dan sudah terbiasa untuk digunakan ini ya sebagai pembelajaran online kelas yang digunakan sebagai pembelajaran online begitu ya Bu Hasna dan luar biasa saya kira sudah tersruktur sekali sudah ini ya sudah rapi lagi itu yang akan dilakukan oleh Bu Hasna ya perencanaannya sudah rapi actionnya nanti mudah-mudahan lebih rapi dari perencanaannya begitu ya oh iya Pak Ian mau puji satu lagi tadi ngomongin tentang jaringan jadi keingat untuk seek in nanti kan itu kita melalui link zoom pribadi berarti ya jadi kami guru ini membuat link sendiri nah tentunya zoom nah setahu saya kan kalau zoom itu kalau yang tidak berbayar kan cuma berapa menit sementara nanti kan kalau kita mengajar anggap aja kita waktu satu jam kurang lebih ya jadi itu kan tujuh bukuan menit gitu kan berarti mungkin saran untuk kita semua kali ya Bu kita berarti harus upgrade kali ya untuk zoom kita ya oke kaitannya dengan zoom meeting ya sebenarnya ada dua opsi menggunakan yang ada di LMS ya silahkan tapi kalau menggunakan yang ada di LMS nanti itu kan balik lagi ke ini ya ke admin class jadi tidak secara fleksibel bisa diatur sedemikian rupa ya saran saya silahkan satu account saja itu upgrade ke zoom premium ya itu kalau gak salah 100 ribuan berarti ibu-ibu nanti urunan 10 ribuan gitu ya untuk yang zoom premiumnya dan itu bisa digunakan ya selama itu kan untuk yang BPL ya paling hanya berapa minggu saja begitu ya atau berapa hari saja jadi silahkan memilih paket yang paling murah mungkin kalau seminggu atau dua minggu itu ya 50-60an ribu ya jadi itu silahkan dibagi nanti sama 10 orang peserta disini dan saya kira tidak akan memberatkan gitu ya apalagi bagi guru-guru yang ada di Jabodetabek saya kira angka sekian itu sangat-sangat murah begitu ya ibu Serli selaku kekal kelas dan ibu Hasnah ya baik pak oke Alhamdulillah dapat masukkan ya gitu ya berikutnya silahkan yang dari tadi tidak sabar sepertinya ingin segera oke ini loh persiapan saya mudah-mudahan persiapannya sudah benar-benar matang kita dengarkan dari ibu ketua silahkan ibu Serli Febrianti terima kasih bapak mister Hadi atas waktunya dan ibu Lili juga teman-teman iya untuk persiapan awal yang sudah dilakukan memang hampir beberapa persen ya pak ya yang pertama yang dilakukan sebentar-sebentar beberapa persen dua persen beberapa persen yang pertama memang ini pak penemuan kemarin harus koordinasi dulu dengan sekolah yang pertama memang yang saya lakukan karena itu begitu penting kenapa karena memang pada saat itu anak-anak sudah libur jadi saya benar-benar harus berkoordinasi dulu dengan sekolah lalu setelah itu berkomunikasi secara terus-menerus dengan orang tua siswa pak karena memang anak saya kalau di kelas itu memang banyak yang dari luar khawatirnya mereka memang pulang kampung itu yang pertama yang sekali harus saya lakukan dulu jadi buat kesepakatan bersama mereka dan juga baik orang tua maupun anak-anak membuat kesepakatan dulu bahwa nanti ibu akan melaksanakan ini dan kalian akan begini dan begini gitu itu awalnya jadi menyusun jadwal dulu bersama dengan orang tua bapak seperti itu terus selanjutnya persiapan yang dilakukan adalah jadi kemarin-kemarin itu sama anak-anak mereka memang saya biasakan untuk kalau ada kegiatan pembelajaran yang berbasis multimedia sayuran berbasis multimedia gitu jadi memang anak-anak saya apa namanya minta untuk membawa Android pada saat kegiatan menggunakan HP seperti itu jadi anak-anak insya Allah sudah terbiasa dan contohnya pada kegiatan aksi 1 dan aksi 2 insya Allah RPP-nya sudah terbayang sudah ada gitu pak tinggal memang menyocokkan gitu dengan apa yang sudah Pak Ian sampaikan ditambahkan seperti apa dan bagaimananya lalu ada juga sudah LKPD-nya cuma nanti untuk pengembangan mungkin harus ditambahkan seperti apa dan bagaimananya baik media juga sama masih proses ya sekitar 30% ya kalau LKPD dan lain-lain nah itu terus saya anak-anak itu karena yang pertama saya berbasis digital juga ya pak menggunakan Facebook karena memang motivasi membaca siswa ini kalau baca book itu luar biasa anak-anak saya tuh sekarang kan saya pakai flipbook tuh berarti memang anak-anak nanti sudah oh seperti ini ya pembelajarannya nanti menggunakan buku digital jadi oh itu ya seperti itu ya jadi anak-anak memang sudah dikomper seperti ini dan nanti lucu ya bu kenapa gak begitu dari kemarin sebenarnya begitu cuman belum berkembang karena kan baru belajar disini jadi kita baru terbuka oh begitu harusnya terus untuk aksi yang kedua rencana aksi yang kedua itu anak-anak karena saya akan membuat di aroma siklus air jadi anak-anak itu karena memang kalau saya sendiri kalau untuk aksi satu itu gak dibuat dua itu waktunya memang tidak cukup kemarin memang sebelum ini pernah pernah proyek proyeknya itu membuat peredaran darah Pak menggunakan bahan-bahan bekas jadi anak-anak memang harus mempersiapkan bahannya dan saya mau PPL saya kali ini selain untuk apa namanya untuk saya sendiri tapi saya pengen juga nge-share nanti karena saya sudah diwata mandiri Pak jadi itu nanti bisa digunakan pemikiran saya awalnya gitu jadi bisa digunakan selain untuk saya sendiri tapi nanti untuk kementerian di dinas diwata pengennya gitu pengen RPP saya ini digunakan jadi anak-anak nanti proyeknya proyeknya menggunakan barang-barang bekas semua Pak seperti itu jadi itu anak-anak sudah mulai apa aja sih yang nanti kamu harus dibawa yang harus persiapkan nanti seperti apa sih kamu gitu ya itu sudah dipersiapkan oleh anak-anak mulai dari sekarang jadi barang-barang bekasnya sudah dipersiapkan dari awal dari sekarang saya sudah ini ya siapkan anak-anak yang seperti ini seperti ini jadi tidak memberatkan nanti ketika memang mereka harus liburan gitu Pak jadi terus siapin semuanya masa itu terus untuk saya sendiri tadi Bapak saya harus mikirin karena kelas saya itu nggak ada wifi nyampe gitu ya mungkin nanti harus menyiapkan orbit untuk di kelas karena pasti tuing-tuing dah apalagi kalau pakai cuma hotspot itu luar biasa kayaknya di kelas saya ini saya memang nggak dapat sinyal banget nih terus juga seperti Bu Hasna juga kemarin kita sudah berdiskusi apa aja sih yang harus kita beli gitu ya speaker segala macam itu bener-bener lagi dipersiapkan Pak semoga harapan saya gitu ya semoga perencanaan ini yang sudah dibuat RPP ini terus nanti ditambahkan mungkin sama Bapak dan teman-teman semua bisa bisa lebih baik jadi pikiran saya udah panjang jadi sebelumnya seperti itu Pak semoga RPP kita nanti teman-teman semua bisa jadi contoh lah bahan percontohan untuk teman-teman yang lain gitu ya terima kasih Bapak Ian dan teman-teman itu saja yang sudah saya lakukan baik terima kasih banyak kita beri tepuk tangan dulu ke Ibu Ketua Kelas oke jadi tidak ini ya tidak mengherankan Ibu Sally dipilih sebagai Ketua Kelas pikirannya tadi beliau sudah panjang jadi sudah panjang sekali sampai perlengkapan apa saja nanti jadi masuk shopping list daftar belanjaan yang harus untuk kegiatan praktik mengajarnya nanti luar biasa sekali oke dan yang saya suka kalau yang tadi di awal ada yang mengatakan oke sudah 100% di dalam kepala kepala semua itu sudah terpikirkan sementara tolo diksi yang digunakan oleh Ibu Sherly sudah terbayang berarti bayangannya oke ini seperti ini nanti tahapannya ketika mengajar berarti sudah mantap ya kaitannya dengan implementasi nanti untuk yang rencana aksi satu maupun rencana aksi dua kemudian yang menarik juga mulai dari sekarang Ibu Sherly itu sudah membangun komunikasi dengan pihak sekolah kemudian dengan orang tua karena nanti pelaksanaan PPL-nya kalau tidak salah bersamaan dengan waktu libur ya iya betul Pak jadi mau tidak mau suka atau tidak jadi silahkan mulai sekarang harus sudah mulai membangun komunikasi yang baik ya dengan kepala sekolah kemudian juga dengan orang tua wali ya para peserta lidik sehingga nantinya ketika anak-anak mereka ketika para peserta didik kita itu sedang libur itu bisa dikondisikan untuk tetap mengikuti proses pembelajaran begitu ya oke dan kalau misalnya di sekolah ibu-ibu ibu-ibu guru semua itu ini ya sarana-prasarana untuk mengajarnya itu masih belum memadai maka silahkan sebenarnya bisa kalau tidak membeli bisa meminjam terlebih dahulu atau bisa menggunakan yang ada di rumah ya jadi tanpa harus membeli ya kesannya itu mengeluarkan uang banyak beli speaker beli kamera beli ini segala macam wah itu kocek sepertinya tinggal dihabur-haburkan seperti itu jadi silahkan silahkan kaitannya dengan ini ya perangkat apa saja yang diperlukan nanti kalau misalnya bisa ditinjam kemudian bisa ada yang menyediakan dari pihak sekolah ya silahkan itu yang dipergunakan alternatif terakhir yang ditempuh untuk membeli ketika misalnya sudah tidak ada sama sekali di sekolah tersebut begitu ya dan setahu saya di masing-masing sekolah dasar itu kalau tidak salah kan memang ada lab medianya media lab komputer yang tidak ada tidak ada ya ada pak cuma ruangnya kecil tidak cukup buat anak-anak tapi tidak ada akses internetnya pak cuma dikasih ruang kosong doang ruangannya kurang bapak tetap disyukuri iya tidak ada tidak ada tidak ada di sekolah internet cuma sampai lantai satu aja pak ruang multimedia lantai dua tapi internet cuma lantai satu juga tidak ada agak ribet emang di sekolah saya yang tidak membebani itu sering sekali saya ini ya sering sekali saya ucapkan ya bu serli kemudian bu mitri yang tidak membebani ibu-ibu semua kalau misalnya sekolahnya sudah aksesnya sudah 5G mungkin seperti sekolahnya bu eni tenang-tenang saja luar biasa sekolah-sekolahnya bu rita sekolahnya yang lain-lain sekolah saya live-nya sudah 5G maaf ya bukan 4G lagi silahkan tidak apa-apa oke saya kira apa yang sudah dipaparkan oleh bu Serli tadi sudah cukup jelas tahapan-tahapannya seperti apa kemudian perencanaannya nanti seperti apa kemudian juga sudah disosialisasikan kepada para peserta didik nanti mereka akan belajar dengan cara seperti yang saya kira itu sudah sangat bagus sekali mari kita beri tepuk tangan ibu-ibu semua untuk Sherly berikutnya satu lagi ya sebenarnya ya ya stephani yang dipilih terakhir itu adalah yang terbaik biasa yeay oke silahkan bu stephani terima kasih pak untuk persiapan yang pertama saya sudah koordinasi dengan pihak sekolah sebelum sebelum menyiapkan perangkat saya sudah koordinasi dengan kepala sekolah dengan teman-teman di sekolah kalau saya akan PPL perlengkapan yang akan saya butuhkan dari mulai infokus mikrofon semua saya pinjem dari sekolah terus wifi kebetulan di sekolah di atas ada di bawah juga ada jadi tidak masalah insya Allah tidak ada masalah kita tetap mengadakan PPL di ruang kelas sosialisasi ke anak-anak juga sudah saya sudah sosialisasi ke anak-anak kalau saya akan mengadakan PPL di tanggal 4 dan 5 Juni dan eh 4 dan 5 Juli dan 14-15 Juni sudah ke anak-anak dan alhamdulillah anak-anak antusias untuk ikut meskipun mereka libur mereka libur itu untuk persiapan awal terus yang kedua untuk gambaran apa yang akan saya sampaikan nanti sudah tergambar semua tinggal dituangkan di RPP juga sudah sebagian media aja videonya sudah alhamdulillah saya sudah dapat semua video pembelajarannya terus materi kebetulan saya dulu di PowerPoint juga sudah pernah buat jadi sudah saya kumpulkan semua materinya videonya sudah dikumpulkan semua tinggal nanti di RPP tinggal buat urutannya nanti seperti apa untuk yang materi yang saya ambil itu nanti daur hidup hewan dan luas bangun datar mencari luas bangun datar medianya selain video nanti saya akan menggunakan media realia ya Pak ya media yang ada di kelas mungkin ada bingkai ada buku nanti anak-anak secara langsung disuruh menghitung luas menghitung luas dari benda-benda yang ada di kelas ada kertas asturo dan lain-lain nanti terus untuk daur airnya videonya sudah ada LKPD-nya sudah ada alhamdulillah yang pertama LKPD-nya nanti anak-anak diminta untuk memilih mengelompokkan mana yang tanpa metamorfosis metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna setelah itu anak-anak diminta untuk membuat gambar tentang daur hidup hewan nanti saya kocok kira-kira si anak ini dapat hewan apa anak ini dapat hewan apa anak yang satunya dapat hewan apa terus sebelumnya saya juga mau membagi kelompok pembagian kelompoknya juga mungkin biar lebih seru saya buat apa namanya kayak kartu ya disitu nanti ada kelompok kupu-kupu kelompok kucing kelompok capung dan lain-lain bagi anak yang mendapatkan gambar yang sama itu nanti satu kelompok terus untuk gambar yang berwarna mungkin nanti terpilih jadi ketua kelompoknya biar agak lebih surprise buat ke anak-anak jadi nanti tinggal saya susun ke ininya aja Pak ke RPP-nya saja mungkin itu saja Pak itu saja Bu Stifani ada persiapan lain mungkin kayak tadi dengan ini shopping list shopping list adakah seperti yang lain daftar belanjanya adakah saya semua dari sekolah Alhamdulillah sudah tersedia webcam di rumah juga sudah ada untuk kamera kalau memang mau tambahan kamera buat di zoom juga ada kebetulan berarti berarti sudah lengkap semua ya insya Allah sudah baik mari kita beri tepuk tangan ibu-ibu semua untuk ke ibu Stifani ibu Stifani sepertinya sekolahnya sudah sekolah yang ini ya sudah cukup maju ya wifi-nya tersedia di setiap lantai ada di atas ada di bawah juga kebetulan kemarin buat ANBK buat ANBK jadi harus disiapkan pak oke baik mudah-mudahan sekolah-sekolah lainnya juga nanti kalau untuk lab-nya sih gak ada kita di kelas aja oh iya lab-nya di kelas oke dari yang sudah dibaparkan oleh Busti Pani tadi saya kira persiapannya kemudian gambaran ke depannya bagaimana nanti akan mengajar itu sudah ini ya sudah cukup baik sudah bisa nanti dituangkan ke dalam perangkat pembelajaran ya mulai dari lesson plan-nya bahan ajan-nya media pembelajarannya LKPD kemudian sampai ke instrumen ini ya penilaian yang digunakan begitu ya Busti Pani kemudian harapannya juga ketika ini ya ketika sudah melakukan koordinasi dengan kepala sekolah kalau dengan orang tua sudah kah Busti Pani? sudah ada beberapa Pak karena tidak semua belum ketemu ya ya jadi itu yang agak PR mungkin ya karena kalau misalnya ada 20 peserta didik maka ada 20 para orang tua yang harus diyakinkan ya bahwasannya kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang nantinya akan mendukung ibu-ibu guru semua menjadi guru profesional ya dan ketika sudah didukung saya kira 20 para orang tua wali tersebut tentunya akan dengan senang hati untuk memberikan anak-anaknya mengikuti proses belajaran begitu ya oke Busti Pani Dwi Igu nanti saya kira itu saja mari kita beri tepuk tangan untuk Busti Pani ibu-ibu semua dan Bu Lili Mulyawati mohon izin sebelum saya menutup sesi awal saya akan share screen terlebih dahulu kaitannya dengan ini ya tahapan-tahapan ketika para guru nanti akan membuat rencana aksinya sudah bisa terlihat Bapak-Ibu ya sudah Pak sudah saya buat full screen sudah terlihat ya sudah Pak sudah anaknya Busti Pani juga kecil-kecil sudah ikut PPK Dal Luar biasa ya oke baik mari kita lihat ibu-ibu guru semua yang saya banggakan dan mudah-mudahan terus berbahagia ya mengikuti PPK Dal JAP ini ya terus tersenyum mengikuti tiap tahapannya oke sekedar flashback ya ibu-ibu guru semua sudah masuk kepada langkah yang ke-6 ya Alhamdulillah sudah masuk kepada langkah yang ke-6 di pembuatan rencana aksi dan satu langkah lagi terakhir nanti untuk pembuatan rencana evaluasi maka tuntaslah nota kuliah ke-2 yang ingin saya singgung di sini kaitannya dengan pembuatan rencana aksi maka silahkan nanti di perangkat pembelajaran yang akan dibuat itu masing-masing memperhatikan rubrik penilaian perangkat pembelajaran untuk pembuatan rencana aksinya oke dimulai dengan RPP dimulai dengan RPP sistematikanya itu harus jelas kemudian kesesuaian kompetensi dasar dan kesesuaian indikatornya itu harus jelas kemudian juga kesesuaian strategi pembelajaran dengan solusi kemudian pembelajaran dengan solusi itu silahkan di ini ya silahkan benar-benar diperhatikan ini kaitannya dengan RPP kemudian untuk yang bahan ajar silahkan juga bahan ajar yang dipergunakan itu memang bahan ajar yang benar-benar relevan dengan apa yang ingin diselesaikan kaitannya dengan permasalahan kemudian kebenaran substansi kaitannya dengan peragam materi ajar yang dipergunakan oleh ibu-ibu semua kemudian untuk yang LKPD-nya sistematikanya harus jelas instruksi yang diberikan harus jelas kemudian kesesuaian LKPD dengan capaian pembelajaran dan solusi kemudian berikutnya adanya aktivitas mulai dari tahapan identifikasi masalah penentuan masalah akar masalah dan solusi permasalahan ini harus muncul di dalam lembar kerja peserta didik atau LKPD-nya ya kemudian yang berikutnya untuk media pembelajarannya untuk media pembelajaran sekali lagi media pembelajaran yang disarankan di dalam pembelajaran ini dengan tiga yang pertama ada aktivis yang intelligent kedua ada virtual reality dan yang ketiga itu untuk yang augmented reality jadi harus benar-benar muncul lambinya dalam ini ya dalam perangkat pembelajaran yang dibuat oleh ibu-ibu guru semua kemudian untuk assessment instrumentnya atau instrument penilaiannya juga sama jadi harus lengkap komponen apa sejaga yang harus muncul di dalam instrument penilaian kemudian membuat materi instrument penilaian beserta rubrik penilaiannya ada rubrik penilaian karena dengan rubrik penilaian itu nanti tentunya akan terlihat cara yang digunakan oleh ibu-ibu guru semua untuk menilai para peserta didik oke itu mungkin yang harus diingat betul harus diperhatikan betul oleh ibu-ibu guru semua karena nanti masing-masing itu akan ada poinnya harapannya nanti semua akan mendapatkan poin maksimal 5 poin di sini di setiap kriteria tersebut begitu ya cukup jelas cukup jelas jelas pak jelas baik terima kasih banyak sudah cukup jelas dan ada pertanyaan lain sebelum kita tutup untuk sesi awal sesi pertama selainnya nanti akan bersama Bu Lili bersama Bu Lili nanti silahkan di ini ya di explore sekomprehensif mungkin kaitannya dengan RPP-nya KD-nya indikator pokoknya daleman-daleman yang ada di dalam perangkat pembelajaran karena beliau sudah tentunya sudah sangat pakar tentunya sudah sangat memahami tentang detail-detail yang ada di dalam perangkat pembelajaran silahkan Ibu-Ibu ada yang ingin ditanyakan mantap terdiam semuanya mudah-mudahan diamnya itu adalah diam oke gara-gara kemarin sudah paham atau sudah bingung mantap Bapak jadi flashback-nya itu loh Mister oke saya kira tetap on focus gitu ya saya kira cukup ya untuk ini untuk sesi pertamanya setelah ini sekali lagi silahkan digali ini ya digali sederhana mungkin dibiskusikan sebaik mungkin bersama Ibu Guru Pamung kita Guru Senior kita Kepala Sekolah disini Ibu Lili Muliawati begitu ya Ibu-Ibu semua dan mohon maaf sekali lagi mengganggu ya Ibu Lili kita mengganggu waktu libur mereka sebenarnya hari libur hari kejepit kayaknya libur terus jutin pertama tapi masih harus tetap menyaksikan betul luar biasa kalau saya jadi orang yang bertanggung jawab untuk mengularkan set ini kan Ibu Lili ini mereka sudah sudah terima kasih sekali lagi dan mudah-mudahan senyum-senyum cantiknya semuanya karena tidak ada bapak-bapak disini bisa tetap terjaga amin insyaallah bismillah saya kira cukup yang bisa disampaikan pada hari ini terima kasih sudah aktif dari tadi dan mudah-mudahan setelah ini diskusinya akan lebih semarang lagi untuk mempersiapkan perangkat pembelajaran terima kasih Bapak misalnya ada hal-hal yang keliru hal-hal yang kurang berkenan dari apa yang saya mapatkan tadi dan saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pantista Luar biasa Amin Bagaimana